Selamat pagi anak-anak, ibu dan bapak serta saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan Renungan Satu Hati dari GKJ Condong Catur. Hari ini Kamis 16 September 2021, renungan kita berjudul Teguran. Untuk mengawali renungan ini, marilah kita berdoa dulu. Alah Bapak kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Bapak telah menyertai kehidupan kami hingga pagi ini. Hari ini kami boleh merasakan kesegaran dan kesehatan yang baru, serta sukacita untuk bertemu sapa dengan Tuhan melalui renungan satu hati. Kami mohon pimpinan roh kudus, agar kami dapat mengerti syapaan dan teguran Tuhan lewat firman-Mu yang akan menuntun jalan kami hingga semakin seturut kehendak-Mu. Doa yang tiada sempurna ini kami alaskan dalam nama Putramu yang tungga, Tuhan Yesus Kristus. Amin Renungan pagi ini diambil dari kitab Amsal yang akan dibacakan oleh Mas Vino dari wilayah 2, anak sekolah minggu GKJ Jondong Jatur. Silahkan Mas Vino. Anfirman Tuhan pagi ini terambil dari Amsal 6 ayat 23-24. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mas Vino, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini saya merasakan perubahan yang baik, perubahan yang positif dari keadaan pandemi COVID-19. Karena kasus-kasus yang terpapar COVID-19 sudah mulai menurun. Semoga untuk hari-hari mendatang segera reda. Keadaan ini kami sambut dengan senang sehingga kami sekeluarga bisa makan di luar rumah maksudnya, walaupun hanya sekitar rumah saja. Di rumah makan tersebut, kami bertemu dengan penjualnya yaitu Pak Wiji yang sangat ramah dan kental sekali dengan sifat yang jawani. Kami ngobrol ke sana kemari dan terluntar kata-kata Pak Wiji yang menyatakan dengan istilah Jowo bahwa Manungso saat menikau seneng nyelentik, nanging ora gelem diselentik. Atau seneng menegur tetapi tidak mau ditegur. Aduh, lera sangat menikau Pak Wiji, kata saya dengan manggut-manggut tanda setuju. Itulah realita yang dirasakan Pak Tua Wiji di tengah-tengah masyarakat kita yang katanya lebih modern ini. Itulah juga realita yang dapat terjadi di tengah-tengah keluarga kita, lingkungan kerja, atau barangkali juga di kerja kita. Bapak, ibu, dan saudara-saudara yang terkasih Tidak ada seorang pun yang suka ditegur. Teguran menandakan bahwa seseorang berbuat kekeliruan atau kesalahan. Dan siapakah yang rela mengakui bahwa dirinya keliru atau salah? Manusia memiliki kecenderungan untuk tidak mau mengakui kesalahannya atau malu kedapatan bersalah atau keliru. Manusia tidak suka menerima teguran dan membenci orang yang memberi teguran. Seperti yang diungkapkan oleh Nabi Amos dalam Amos 5 ayat 10 Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang Dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Pada bacaan kita dari Amsal tadi berkata Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan Dan orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan Akan tinggal di tengah-tengah orang bijak Amsal 15 ayat 31 Sebaliknya siapa yang bersih tegang leher Walaupun telah mendapat teguran Akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dipulihkan lagi Amsal 29 ayat 1 Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian Rasul Paulus memberi resep Bagaimana kita dapat memberikan teguran dengan kasih Yaitu dalam kulusi 3 ayat 16 Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya Di antara kamu Sehingga kamu dengan segala hikmat Mengajar dan menegur seorang akan yang lain Dan sambil menyanyikan masmur Dan puji-pujian Dan nyanyian rohani Kamu mengecap syukur kepada Allah Di dalam hatimu Apakah kita termasuk orang yang terbuka terhadap teguran Allah Jika demikian Berbahagialah kita Seperti kata Ayub Sesungguhnya Berbahagialah manusia yang ditegur Allah Sebab itu Janganlah engkau menolak didikan yang maha kuat Amin Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih Mari kita berdoa untuk menutup perenungan satu hati ini Tuhan ala Bapak kami yang maha baik Puji syukur kami panjatkan atas firmanmu Pagi ini kami sudah merasakan firmanmu yang menguatkan kami untuk memasuki hari baru dengan sukacita Serta penuh kesanggupan untuk lebih dekat pada Tuhan Sehingga kami semakin tahu akan didikan Tuhan Pimpinlah kami Tuhan Dalam bertegur sapa di tengah-tengah keluarga Lingkungan kerja bahkan gereja kami Sehingga kami bisa semakin turut kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini Amin Demikian renungan kita hari ini Shalom Selamat menikmati